Terima kasih pemirsa anda kembali bersama kami dalam IDX First Station Closing. Kementerian Kesehatan meyakini industri farmasi Indonesia berpotensi merauk pendapatan mencapai 32 miliar dolar Amerika atau sekitar 400 triliun rupiah per tahun. Dimana potensi tersebut dihitung berdasarkan uang yang dikeluarkan masyarakat untuk membeli obat-obatan dalam setahun dibandingkan dengan total pengeluaran per kapita per tahun. Dalam pidatonya pada acara peresmian pabrik kimia farma di Cikarang, Jawa Barat, Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin mengungkapkan bahwa guna merealisasikan potensi tersebut, pemerintah akan mengupayakan seluruh pembelian government. Maksud kami procurement periode 2022 sampai 2023 diarahkan ke sejumlah industri yang membangun di dalam negeri termasuk farmasi. Adapun saat ini, pihak Kementerian Kesehatan telah memulai langkah menuju produksi BBO secara mandiri di Indonesia. Bagian proses penggantian sumber bahan baku obat di industri farmasi tanah air dari impor menjadi lokal diperkirakan rampung pada bulan September mendatang. Kalau kita karena populationnya aging, kemudian dalam 5 tahun ke depan, spending kesehatan per kapita kita naik ke level Malaysia saja. Dari 112 naik ke 432, naik sekitar 300 dolar per kapita. Kali 270 juta, itu 81 miliar dolar. Angkanya itu 81 miliar dolar, potential revenue upside untuk industri kesehatan. Kalau obatnya 40% saja, 32 miliar dolar. Berapa tuh? 400 triliun, 500 triliun. Saya nggak pernah lihat ada industri farmasi kita, ratusan triliun itu belum lihat. Gitu kan? Jadi harusnya itu a big opportunity. Sampai jumpa di video selanjutnya.